Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali berharap di hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei kemarin, kaum buruh akan semakin mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan kesejahteraan buruh di Indonesia juga meningkat. Di sisi lain, ia juga berharap buruh dapat mempercayai pemerintah. Yang pertama, berharap insya Allah ke depan buruh Indonesia hidupnya semakin lebih baik. Insya Allah buruh mendapat perlakuan, mendapat perlindungan yang pantas dari negara. Insya Allah buruh mendapat perhatian yang lebih dari para majikan dan tempat mereka bekerja. Sehingga kemudian kita berharap dengan hal-hal seperti itu, semua orang berkontribusi untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Nah, itu yang kemudian menjadi harapan kita tentunya. Sehingga pada sehari buruh besok, semua harapan-harapan buruh itu kita bisa dengarkan apanunya. Dan kemudian Partai Nasdem konsen sejak awal bagaimana kemudian mengawal untuk proteksi termasuk BPJS.